Intro Hey hey hey, hola Indomex, Indomagazines Oke, lagi 3 berita yang cukup mantap-mantap jos gandos Kali ini yang pertama datang dari mantan penjajah kita Yang paling lama yaitu negara Belando Cukup mengejutkan bos Baru-baru ini pemerintah Belanda pun kabarnya berencana akan meminta maaf secara resmi kepada Indonesia Bahkan kini Belanda pun telah menyiapkan dana sebesar 200 juta euro Atau jika dirupiahkan sebesar 3 triliun rupiah Bahkan nantinya bakal ada dana tambahan sebesar 27 juta euro Atau sekitar 423 miliar rupiah untuk mantan negara-negara jajahannya bos Termasuk Indonesia Lantas pertanyaannya, permintaan maaf atas dasar apakah yang akan dilakukan Belanda ini bos Dan akan digunakan untuk apakah uang sebanyak itu Apakah untuk pesta-pesta setelah ini kita bahas Kemudian berita kedua yang cukup amsyong Datang pula dari kabar negosiasi jet tempur F-15EX Indonesia Yang kabarnya kini mulai buntu bos Dimana banyak media-media asing yang mengabarkan hal tersebut Lantas, apakah sebab sebenarnya? Apakah karena Indonesia Mau membeli jet tempur F-15EX itu dengan cara kredit alias dicicil setelah ini kita bahas Dan berita terakhir Nanti yang cukup mantap datang dari frigate merah putih Indonesia Frigate terbesar yang kini akan mulai diproduksi oleh Indonesia Nah, frigate apakah itu? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor Mari kita bahas beritanya satu persatu bosku Oke, berita pertama kali ini datang dari negeri kincir angin Belanda Yang dulu oleh orang kita disebut sebagai penjajah Belanda Company Nah, dikutip dari banyak sumber berita berikut Pemerintah Belanda pun kini berencana untuk menerbitkan sebuah permohonan maaf secara resmi pada bulan depan Atas perekam jejak sejarahnya sebagai negara yang melakukan perbudakan di negara-negara jajahannya di masa silam Dan salah satu korbannya adalah bangsa kita, bangsa Indonesia bos Dan artinya permintaan maaf ini pun dilakukan atas dasar melakukan perbudakan bos Rencana Belanda ini pun diungkap oleh situs berita RTL pada hari Kamis 3 November 2022 kemarin Dengan mengutip sumber pemerintah Menurut laporan tersebut, pemerintah Belanda pun juga berencana untuk menyiapkan dana kesadaran perbudakan Sebesar 200 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah Yang nantinya akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek terkait pemberantasan perbudakan Dan sekolah-sekolah yang mengajarkan perihal ini bos Selain itu, menurut sumber, ada juga tambahan dana sebesar 27 juta euro Yang akan dialokasikan untuk membuat museum perbudakan Ndah loh, ngeri juga nih bos Gambar-gambar atau bekas perbudakan kita dulu mau dibuat museum Dan langkah pemerintah Belanda ini pun disebut merupakan tanggapan resmi atas laporan tahun lalu Oleh dialog grup On Slavery History Yaitu kelompok dialog tentang sejarah perbudakan Dimana langkah Belanda ini pun juga didukung oleh sebagian besar anggota parlemen Belanda Dan partai-partai kunci di parlemen Yang telah menyerukan pada pemerintah Belanda untuk mengambil sikap terhadap hal ini Mantap, mantap cos Oke, kemudian berita kedua yang cukup amsiong datang dari negosiasi jet tempur F-15EX Yang dikabarkan mulai buntu nih bos Nah, mengapa kok bisa buntu bang? Padahal kemarin katanya mau diambil dengan cara dicicil Oke, admin kutip dari banyak sumber-sumber berita berikut Ambisi Indonesia untuk memborong 36 unit F-15 Serta peralatan lain senilai 14 miliar USD Atau sekitar 218,6 triliun rupiah Ternyata mulai terhambat nih bos Hal ini pun diketahui setelah pihak ekskutif dari perusahaan Boeing terbang ke Jakarta pada pekan ini Guna membahas kelanjutan transaksi pembelian jet tempur F-15 Yang rencananya bakal dirampungkan pada akhir tahun 2022 ini bos Dan amsiongnya Di sini pihak Boeing pun dikabarkan mengaku prihatin dengan kemampuan negara Yang disebut memiliki tingkat perekonomian terbesar se-Asia Tenggara tersebut bos Siapa lagi kalau bukan kita Indonesia Dan disebutkannya bahwa Indonesia bersikeras Membayar jet tempur F-15 EX dengan cara dicicil Lah memang iya kok Siapa yang mau membayar secara sekaligus yang gak bos Di sini pun dilaporkan bahwa pertemuan itu pun berjalan tanpa hasil konklusif Dimana artinya Rencana penandatanganan kesepakatan pembelian yang mulanya diramalkan akan rampung pada akhir tahun 2022 ini Terpaksa tertunda bos Dan artinya negosiasi kali ini pun gagal maning Gagal maning Pihak Boeing pun sepertinya tidak mau jika jet-jet tempur sangarnya itu dibayar dengan cara dicicil bos Nah Susah juga nih Beli barang mahal tapi gak bisa kredit Gimana coba Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos Oke Kemudian berita ketiga Setelah tadi berita Amseong Kini jangan khawatir bos Berita kali ini cukup mantap Datang dari PT.PAL Indonesia Yang kini kabarnya sedang bersiap Untuk melakukan first steel cutting Atau pemotongan plat baja pertama Untuk pembuatan kapal perang frigate terbesar di Indonesia Admin kutip dari jens.com Yang diwartakan kembali oleh Defense Studies Kapal frigate ini pun kabarnya Disebut proyek frigate merah putih Dimana CEO PT.PAL Yaitu Bapak Karurin Jenot pun mengatakan Bahwa proyek tersebut Telah dicap sebagai program frigate merah putih Setelah warna bendera Indonesia dipakai Untuk mencerminkan status kapal Sebagai kapal perang Buatan lokal Frigate merah putih ini pun kabarnya Akan mempunyai panjang 140 meter Dan bukan lagi 143 meter Dan bukan juga 138 meter Sebagai varian yang identik dengan Ivar Huitfleet Plus Dah, jadi kapal perang jenis apa itu bang? Oke Jadi pembuatan kapal ini pun ternyata berawal Dari kontrak pembukaan varian frigate Ivar Huitfleet Plus Dengan PT.PAL pada April 2020 lalu Namun kontrak dua kapal ini pun baru berlaku efektif Mulai 24 Mei 2021 Dan setelah itu Grup pertahanan Inggris Yaitu Bepkok Inggris pun mengumumkan Pada September 2021 Bahwa mereka telah menekan perjanjian lisensi Untuk memberikan desain Aeroheat 140 Kepada PT.PAL Indonesia Untuk membuat kedua kapal frigate tersebut Sehingga desain Aeroheat 140 Bepkok ini pun Akan dibuat berdasarkan pada basic Tiga kapal kelas Ivar Huitfleet Class Angkatan Laut Kerajaan Denmark Dan tak sampai di situ saja bos Insinyur-insinyur PT.PAL pun Selanjutnya juga bekerja sama Dengan perwakilan dari Kementerian Pertahanan Dan Angkatan Laut Indonesia Untuk menyempurnakan lagi Desain Aeroheat 140 Sesuai dengan kebutuhan pengguna Yaitu TNI Angkatan Laut Nah, jadi kapal perang ini pun Merupakan hasil dari campuran Gado-gado Dari basic Ivar Huitfleet Class Dengan desain Aeroheat 140 Dan disempurnakan lagi oleh Tangan-tangan anak bangsa Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia maju Salam Indomax Indomagazines Sub indo by broth3rmax